Bersambung berapa ini? Yuk, kepanjang latar yuk! Karena tujuan kita memang mempromosikan destinasi baru yang ada di kota Bandung saat ini ya. Kami berkumpul dengan sesama pelaku pariwisata ini untuk pemimpin suatu rombongan yang akan berwisata, mulai dari pemberangkatan sampai dengan pariwisata, semakin maju, semakin gaya, semakin meningkat, perekonomian juga semakin. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPI DPD Jawa Barat menggelar kegiatan halal-bihalal tingkat nasional yang bertajuk Tourism Soldier bertempat di Bandung Zoo pada tanggal 20 Mei 2023. Kegiatan tersebut tidak hanya sekedar menjadi ajang silaturahmi dan saling memaafkan, tetapi juga menjadi ajang promosi wisata di berbagai daerah di Indonesia. Ditujukannya Bandung Zoo sebagai tuan rumah merupakan momen yang baik untuk lebih memperkenalkan potensi pariwisata yang cukup legend di kota Bandung, yang sudah ada sejak dulu dan juga kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat. Sebelum acara inti, para peserta yang hadir harus melakukan Bandung Zoo Safari Adventure Games terlebih dahulu, yaitu mencari satwa yang telah ditentukan dalam list oleh panitia. Kemudian difoto dan dikirimkan melalui Instagram ASPPI atau ASPI untuk pemilihan pemenang dari games tersebut. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 orang terdiri dari para pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata, baik itu travel agent, tour leader, dan tour guide. Dalam kegiatan ini, bisa bertukar informasi dan juga langsung mengetahui tempat-tempat pariwisata baru yang baik untuk dikunjungi bagi para pelancong. Dan bukan hanya di Jawa Barat saja, tetapi juga nasional, bahkan internasional. Ketua ASPI Jawa Barat, Jepi Ferdian, mengatakan tujuan mempromosikan destinasi baru pariwisata yang ada di kota Bandung saat ini. Jepi menambahkan, mereka sudah lama tidak bertemu dengan momen seperti ini yang menjadi making relation, making link, dan presentasi sponsor yang support acara ini. Jepi pun berharap dengan berkumpulnya sesama pelaku pariwisata ini untuk membuat sinergi yang lebih kuat lagi di antara pelaku pariwisata karena membernya adalah para pelaku pariwisata itu sendiri. Karena tujuan kita memang mempromosikan destinasi baru yang ada di kota Bandung saat ini. Itu yang pertama, lalu kita memang mereka bertemu yang sudah lama tidak bertemu. Mereka tidak kangen-kangen di sini, making relation, making link lagi, dan juga ada beberapa presentasi sponsor yang support acara kita. Kami berkumpul dengan sesama pelaku pariwisata ini untuk membuat sinergi yang lebih kuat lagi di antara pelaku pariwisata karena member nomor kami adalah para pelaku pariwisata itu sendiri. Sementara itu, Pujawati, salah seorang tour guide yang juga anggota organisasi perkumpulan Tour Leader Bandung atau PTLD yang pernah mengunjungi semua destinasi pariwisata di Indonesia dan beberapa tempat di luar negeri yang hadir pada acara tersebut mengatakan sebagai tour leader, dirinya bertugas memimpin satu rombongan yang akan berwisata mulai dari keberangkatan sampai tujuan destinasi wisata. Sampai mereka balik lagi ke tempat asal dan semua pengurusan mulai dari transportasi, tiket, dan hotel, dan lain sebagainya. Puja berharap, terlepas dari pandemi, pada tahun lalu, pariwisata akan semakin maju, semakin jaya, dan semakin meningkatkan perekonomian. Juga semakin baik lagi, dan tentunya menjadi pendapatan daerah yang lebih besar lagi, khususnya bagi kota Bandung. Pemimpin suatu rombongan yang akan berwisata, mulai dari pemberangkatan sampai dengan tujuan destinasi wisata, kemudian sampai mereka balik lagi ke tempat asal. Baik keurusan transportasi, tiket, hotel, dan lain sebagainya. Harapan saya mudah-mudahan, terlepas dari pandemi yang kemarin, pariwisata semakin maju, semakin jaya, semakin meningkat, perekonomian juga semakin baik lagi. Tentunya menjadi pendapatan daerah yang lebih besar lagi untuk kota Bandung khususnya. Dengan kebersamaan dan kekompakan yang terbangun, maka pengembangan dunia pariwisata di berbagai daerah bisa tumbuh. Kegiatan ini bukan hanya sekedar seremoni belaka, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi anggota dan juga travel owners Indonesia. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Singgijot Miko, Pentas TV